Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan kali ini Bang Wizzy akan membahas tentang Weapon baru yang baru aja diumumkan oleh Kenshin Impact Yang dimana ini adalah Weapon Bow dan Weapon Climber Oke untuk Weapon Bow nya ini adalah Weapon Bintang 5 ya teman-teman yang bernama Polar Star Nah ini Weapon nya sangat berdekatan sekali dengan Banner Child ya Jadi kemungkinan ini cocok sekali buat si Childe nih teman-teman Oke Weapon ini menambah yang namanya Crit Rate ya sebesar 33% kalau level 90 Lalu Base Attack nya 608 teman-teman Dan untuk deskripsi dari Weapon nya itu adalah meningkatkan 12 Damage yang dihasilkan oleh Elemental Skill dan Elemental Burst Setelah Normal Attack, Charge Attack, Elemental Skill dan Elemental Burst mengenai musuh Karakter akan mendapatkan 1 lapis asen Night Star yang bertahan selama 12 detik Saat memiliki 1, 2, 3 atau 4 lapisan asen Night Star Attack karakter akan meningkat sebesar 10, 20, 30 atau 48% Lapisan asen Night Star yang didapat dari Normal Attack, Charge Attack, Elemental Skill dan Elemental Burst akan dihitung secara terpisah Jadi ini cocok banget buat si Childe teman-temannya dimana dia bisa memaksimalkan 4 stack dari Buff Weapon nya ini Yaitu mendapatkan 48% Attack, ini baru refine pertama ya Nah mengapa aku bilang sangat cocok sekali dengan Childe? Karena mekanismenya ini memang sangat cocok untuk karakter tersebut Yang dimana? Pasti kalian akan menggunakan Elemental Skill dulu untuk mengubah gaya tarungnya menjadi Jarak Dekat atau Male Stance Lalu kalian pasti dong pukul-pukul biasa masuklah Normal Attack Lalu kalian pasti nge-charge attack dong ketika dalam mode Jarak Dekat Nah masuklah 3 stack teman-teman Lalu yang terakhir yaitu Elemental Burst Nah disinilah masuk 4 stacknya So kalian juga harus perhatikan bahwa ini buffnya 12 detik ya Jadi jangan sampai durasinya itu keburu abis duluan Biasanya untuk weapon-weapon seperti ini sih ada tanda-tandanya teman-teman Atau mungkin kalian bisa mengubah gameplaynya dengan cara dibalik ya Yaitu dimana kalian Elemental Burst dulu pas jarak mode jauh Lalu kalian masuk ke Elemental Skill Ya jarak dekat lalu kalian pukul-pukul lalu charge attack Disitulah masuk max stacknya disitu ya Atau mungkin kalian bisa mengubah gameplaynya dengan cara dibalik Yang dimana cara ini kalian gunakan ketika childnya dibuild Untuk bermain normal dan charge attack Alias main male stance nya Pertama-tama kalian Elemental Burst dulu dalam mode jarak jauh Lalu kalian ke Elemental Skill Dan mengubah ke jarak dekat Lalu kalian pukul-pukul dan charge attack Nah disitulah max stacknya masuk ya teman-teman Seperti itu Apalagi kalau kalian pakai full heart of deep Wah makin gila sih itu mah ya Nah untuk material ascensionnya ini ada di domain yang ini Yang kepala oni Lalu ini adalah material ascension yang baru Ini kemungkinan dropnya di boss baru atau monster baru Yang kayak serigala terbang gitu deh ya Lalu ini spektre ini ya Spektre lagi, spektre lagi Nah seperti itu teman-teman Untuk mekanisme dari bau polar star nya ya Kita lanjut ke Claymore nya Yang dimana ini adalah Claymore baru Yang menurut gue keren banget desainnya Dan untuk namanya adalah Aquamaru Aquamaru ya Oke Nah Weapon ini menambah attack 41,3% Kalau kamu level 90 Best attack nya 510 Nah untuk deskripsi skill nya Memang agak membingungkan nih teman-teman Yang dimana Setiap satu poin dari gabungan jumlah energi maksimum Seluruh anggota party Akan meningkatkan 0,12 damage elemental burst Milik karakter yang mengenakan senjata ini Peningkatan damage elemental burst maksimum Yang bisa didapat dengan cara ini adalah 40% Ini untuk refine pertama ya Mungkin refine kelima lebih gede lagi Nah ini maksudnya mekanismenya gimana sih bang Oke kalau Bang Weezy baca disini Energy maksimum seluruh anggota party Gabungan Bisa saja ini adalah Total cost dari satu party Yang kalian gunakan teman-teman Oke guys disini Bang Weezy ambil contoh Aja deh ya Ini Bang Weezy pake kalkulator Kamu pake A Misal dalam party kamu Yaitu dengan energy Cost burst nya itu 90% Lalu ditambah Eula Dan ini Eula mu pake climber ini Ditambah 80% Lalu ditambah lagi dengan Karakter yang lain Apa aja deh pokoknya yang nambah 80% Cost nya Lalu ditambah lagi satu party dengan karakter apa aja Yang elemental burst nya itu mengonsumsi 80% Energy nya Nah jadi totalnya itu adalah 330% energy Lalu kita kalikan guys Kita kalikan Yang ada disini Yaitu 0,12% 0,12% Jadi 39,6 Hampir mendekati Yang namanya 40% ya Oke sekali lagi Bang Weezy ingatkan Buat kalian yang masih bingung Apakah harus Energinya itu penuh Bang Agar buff ini aktif Menurut Bang Weezy Ini sorry ya kalau salah Karena kita harus coba dulu Bang Weezy baca deskripsi Inggris Maupun yang Indonesia nya Nah sepertinya ini memang tidak perlu Energy cal itu harus full Deskripsi dari weapon ini adalah Capacity ya Alias kapasitas maksimum energy Di dalam Land up kalian Seperti yang Bang Weezy tadi sebutkan Misalkan pakai E yang 90 Terus Parti yang lain ya Dengan cost energy burst nya 80 80-80 Itu bisa masuk 39% Untuk bonusnya ya Tapi hal itu semua Kita memang harus Coba dan kita harus praktekkan nanti Ketika weapon ini sudah ada di Genshin Impact Well ini hanyalah Penjelasan yang Bang Weezy tangkep Dari deskripsi Weapon-weapon yang Akalan keluar ini loh Jadi bagaimana teman-teman Menurut kalian tentang Weapon baru ini Silahkan aja tulis Komentannya di bawah ya Oke buat kalian Selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax